Kacau kacau, ih was banget gue, wah ini bisa di brandingin nih Stiker nanti ganti-ganti, bisa Turbo Bastard, bisa Vap gue, bisa sekut bisa AP Tuh, but bisa gue sewain Gopher yang luman disokin balik lagi di skutomotif, akhirnya karimun gue tertampan Gila, David, David Weiss, gimana lumayan PR gak deh bangun karimun gue Cukup panjang Tapi sebelum bahas karimun, kita bahas yang lebih PR dulu Bit Oke, boleh Roof book gue dapet second, jadi gini Bit, gue nyari roof book yang kecil, tipis, dan mereknya Jepang banget Dapetnya beginian, tapi kondisinya adalah rongsok Gue inget gak? Ketemu retak-retak Mending retak, pecah Pecah, pecah Semuanya pecah kan? Lumayan Aslinya warna api sih, putih juga ya? Kayak coklat-coklat Oh iya, gading gitu ya? Coklat gitu ya Dibikin putih, mirip kayaknya dia nih Bener Ini roof book Terzo, gue dapet di Jepang, itu sama temen gue Dateng gue sukanya karena gak terlalu gede, Bit Dan mereknya Terzo aja Ini dalamnya pecah ya? Kita coba lihat dalamnya gimana, Bit Oh pegasnya kita belum ganti, Bit ya? Iya, ada di situ Oh ancing udah bagus lagi Yang retak mana? Eh mana yang retak? Banyak nih, Bit ya? Lumayan, ada beberapa spot yang retak Sama David dari kondisi lagi Jadi gimana, Bit? Karena ini kan revet, lo gak copot-copot banget, Bit? Enggak Ini kayak yang di sini belakang nih, engsel Itu kita gak copot Karena kan revet Takutnya kita copot, kita gak bisa balikin lagi ke orisinalnya Jadi ngecate ya, harus bolak-balik lah gantian Dalam dulu, ntar luar Wah ujing ribet Lumayan 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 Tinggal dikasih pegas ya Iya Apa namanya? Apa sih? Sok-sok Dikasih sok Anjing, tapi ini ditaruh di frit gue kayaknya lucu nih Lebih lucu nih Nanti terakhir gue kasih stiker Terzo aja, Bit Gue udah buatin stikernya Oh udah buatin? Udah ya, tapi gue belum pasang Nung gue approve lu dulu Cuma ntar liat ya Boleh Yoi Nah ini mobilnya nih Anjing Bangsat Mas nyampe gue bilang kayak wah bangsat, Bit Gila keren banget nih Sesuai ekspektasi gue dan melebihi ekspektasi gue Manjingan keren banget, anjing-anjing Serem Serem, manjing Gila ini akhirnya bisa dibuat di Yes Ini kita akali, Bit Iya, bikin Yang dipapas apa nyepit? Ini aneh? Atasnya kita buat lagi ini Wow, rapi gila cuy Itu Jadi Ininya juga kita bikin nih Ini kan dari plat nih Karena kalau nggak dia ada bolong Oh iya ini Ini pakai plat ya? Iya, bikin Oh kalau nggak Bolong gitu ya Iya Emang ini aslinya grill buat CT21S Jadi karimun versi lebih sempitnya lagi di Jepang Kalau ini kan tipenya kalau di Jepang tuh wagon R white Nah ini wagon R doang nih Kalau ini buat Ini grill IPF buat mobil CT21S Anjing keren banget, Bit Jadi bangsat, bangsat Serem Bit kalau ini di silverin juga Kocak ya Dengan hitam ya? Dengan hitam sih kayaknya Iya, kalau silverin kocak ya? Iya, kalau silverin kocak ya? Kalau bukan hitam Coba, coba Mau dicoba dulu Tapi kayaknya kalau silver lucu deh, Bit Boleh Kalau gini kayaknya bolong banget, Bit Boleh Silvernya deh, Bit Silver Silver aja deh Sip, kalau nggak suka tinggal kita cat lagi hitam Iya Anjing Keren banget Wah, rapi cuy Clean Tapi PRnya kalau nggak ada mesin ya Iya Goyang-goyang Bannya Gini-gini ngacak-ngacak ya Iya Minah-minahnya ribet Wah, ada di cat juga, Bit Iya Ini karet baru nggak, Bit Baru Baru ya? Baru 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 Bangsat Keren banget, anjing Ah merinding gua Gila Bagus banget Kaca baru Kaca baru Kiri kanan Semua baru Karet baru Atas nih baru, karet nih Molding baru Ini Ini kita beli second, Bit Iya Ininya baru nih, karet-karetnya Baru, karet semua Spion pakai California Memang nih, namanya juga New All Stock pasti ada gelembung-gelembung gini nih, ini rekondisi krom-krom gini dimana ya? Gue tuh masih belum percaya celupan krom sini dah. Gue takutnya awalnya doang bagus, ntar ngelembung hancur. Soalnya beberapa kali gue nyoba krom, lama-lama tuh keluar-keluar lagi tuh chat-chat aslinya. Makanya gue lagi mikir nih krom yang Shahadu tuh dimana, soalnya gini nih tuh ada jerawat-jerawat, ada biang keringet deh. Emang kalo New All Stock gitu tuh. Nih dong, enggak. Bekkk, krom-kroman. Ini juga kemarin nih, ini kita modif juga. Jadi belakangnya kita tambahin daging, supaya dia bisa rata sama ini. Oh kalo enggak? Masuk ya. Kalo enggak lebih masuk ya? Oh gitu? Nah ini kita sama Om Danet nih ya? Rollvender Om Danet, rajanya Rollvender, mantap. Enggak. Ini di-chat lagi Bintai? Yes, di-chat lagi. Warnanya sama Bintai sama ini? Iya. Oh anjing, anjing. Keren banget, Bintai. Liat dong. Wuh, gila. Akhirnya tuh cuy. Jadi, blend fan. Tangga. Yes. Berhasil kepasang. Originalnya. Suzuki Wagon R. Taruh di sini. Buat apa? Ya buat pajangan saja. Iya. Hehehe. 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 Ini lampunya, anjing. Baru semua. Taret baru. Taret baru. Yes. Ini kaca gue baru gak sih belakang? Enggak ya kaca ya? Ini belakang baru. Baru juga? Baru, baru. Baru. Baru juga. Baru. Baru. Please, mobilnya jangan dijual. Hehehe. Hehehe. Gue setengah mati ngerjainnya nih, Pan. Hehehe. Awas banget kalo dijual loh. Hehehe. Hehehe. Iya, iya, iya. Gue bilang sama lo. Wah anjing, 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 anjing. Keren banget, Bintai. Kacau, kacau. Ih, puas banget gue. Wah ini bisa di-brandingin nih. Yeah. Sticker nanti ganti-ganti. Hehehe. Iya. Bisa turbo bastard, bisa Vap gue. Iya. Bisa sekut, bisa AP. Tuh. But, bisa gue sewain. Hehehe. 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 Satu-satunya nih ya. Satu-satunya nih begini nih. Tinggal satu PR ini. Ersus. Hehehe. Kandas dong. Biar kandas. Udah nih mobil pajangan. Sekaliannya kita jadiin garasi queen. Tapi emang kalo Karimun tuh. Karena shocknya udah pendek. Kalo pake Ersus tuh. Yang aftermarket. Udah pasti keras sih minta ampun. Kebaran gue pake Lover. Lover merknya apa ya kemarin? Lumayan bagus kok. Keras sih minta ampun. Tapi emang rigid. Iya, iya. Makanya gue pengen. Kalo di Ersus kayaknya harus di-custom lagi nih. Antara shock dan PR ini. Wah. Jadi mobil ini gak ada yang bolt on semuanya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ah gila, Pete. Keren banget, Pete. Puas gue. Aduh. 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 Serem banget. Tinggal interior terakhir ini. Yang penting luar lu anjing. Keren banget anjing. Merinding lu, Pete. Lampus banget. Anjing. Karet-karet baru. Terima kasih nih ya. Siken. Yang udah support mobil gue nih. Jadi pantai gila banget nih dari Siken. Iya gak? Iya. Mobil gue jadi shadow. Kalo Siken itu. Kena lampunya udah beda. Mantep Siken. Sekuat banget lo. Gila. 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 Kita lihat belakangnya, Pete. Oke. Anjing. Yang kayak gini nanti gampang nih. Kita custom. 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 Custom nih. Berarti yang pilar ini udah gak bisa dipakai, Pete. Gak bisa. Oh ntar gue custom aja. Iya. Karena dimetok dibawahnya tuh. Ntar gue sambungin sini. Sampai ditutupin ini nih. Iya. Harus custom. Om Perry. Siap-siap PR berikutnya Om Perry. Ini mesti dibuka dulu nih, kayaknya jok bakal gue copot deh Pit, jadi gue bikin rata aja, rata lantai udah, ini dong ori nih, PR-nya adalah gara-garanya gak mau ngubah ini Pit, ya kan? Iya, kita ngikutin itu juga, ngikutin, jadi karena gue gagal beli panel-panel dalem, panel luarnya gak, akhirnya pake giniannya nih, ya ngikutin ginian, ininya dapet yang ori, nah gue gak mau ngubah-ngubah nih, jadi gimana caranya semua bentukan modif ngikutin ginian nih si anjing nih, tapi akhirnya berhasil juga tuh, wah gila Lu Pit, brilliant Lu Pit, brilliant Lu Pit, mantep Lu Pit, gokil, kok tinggal, wah lubang-lubang udah ada Pit ya? Iya, sebagian sih ada yang masih sama, tapi sebagian ada yang udah berubah Kan gue beli ituannya Pit, beli apa ya, besiannya tuh, iya nanti dipasangin aja ya, biar takutnya kalo gak ada lubang kita boris sekarang aja, iya sekalian Iya, wah sarap Lu Pit, sarap Lu Pit, gila, ini memang serem banget, ini memang serem, serem seseremnya ini mah, aduh 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 agah sabar gue ini interior nih, masuk interiornya gak sabar banget gue, kenapa juga gak sabar dia saya mau lihat sih Iya, gimana caranya nih ông Perry, PR berikutnya ya, om Perry maap, agak, ya tinggal sama ông perl Balance nih ya enggak oh ini di jangan deh gini aja dah atasnya baru setengah-setengah nih nih mah udah Om Perry merem ini mah Om Perry merem-merem gue nyemerem eh lu nyemerem gue kagak berat juga ya lumayan lumayan nambah ini tapi kita buka dari sini aja enak nih iya agak berat sih ini dicat lagi warna sewarna sama ginian nih sama ya jadi syahduh oh udah dikasih karet mantep nah ini kan aslinya memang ada lubang ya lu berarti bikin lagi ya kayaknya orang-orang tutup ya oh iya kemarin kita nyesuahin lagi di bor lagi dibor lagi kan anjing molding-moldingan baru enggak sabar gue jadi deh naik mesin ah gila eh oh oke nah ini stikernya nih kemarin kita scan lagi wanjeng tim Terzo oh tapi kayaknya seruan bikin warna-warni warna ininya bisa warna-warna Terzo nya bisa tahu gak sih referensi gambarnya deh Pite boleh kirimin aja kalau hitam putih kayaknya mati nih boleh kalau warna-warni kayak keren tuh bisa ini dimana ya di belakang ini Terzo ya iya sini kan iya yang bulat ini nah ini baru di depan yes ada sih kemarin udah kita foto-fotohin eh di sini ya Oh nggak salah sini deh ini apa nih ada ada banyak stiker di sini ada beberapa Oh atau gini aja ini gue minta aja gue yang boleh gue yang ini aja boleh gue yang desain warna-warnanya boleh boleh takutnya kan gue kadang-kadang banyak mau gitu eh nggak jadi deh warna ini jadi biar anak-anak gue aja ribet kalau file-nya juga gue kasih aja bener-bener gue minta file-nya mainin deh oke siap ih 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 ini taruh sini nih apa taruh Frid ya masih bingung gue anjing 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 akhir jadi juga nih karimun gua habis ini kita ke AP Speed masang mesin habis itu interior kira-kira enam bulan bulan lagi lah nih beres bulan lagi dan sisanya perintilan-perintilan yang penting mesin enak dulu bisa jalan sisanya belakangan lah pelan-pelan enggak ah David Weiss thank you banget David thank you Pak dan sekali lagi terima kasih Om Irfan dari sikens akson akson mobil bikin karimun gua jadi syahdu jadi klaimis gila-syah kolaborasi dengan David Weiss sekot banget nih ih ih gila-gila-gila serem 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 rd bodyworks salut gua dan salut juga atas kesabaran David melayani ke BMN gue yang luar biasa enggak enggak karena kalau misalnya tiap pelanggan kayak gua kerja project ini mungkin David udah botak sekarang thank you thank you thank you thank you thank you banget gua dan sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah nonton episode kali ini sampai jumpa di episode berikutnya gue Fahri akhir-akhir pamit David pamit Salam Jumbo Kejubit bye Terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe sekut cuy aduh 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 ganggu banget tutup pentil warna hijau